Intro Kita semuanya Satu frekuensi Siap semuanya Untuk senan biasa Berjuang sampai Pepes darah penghabisan Dalam membela agama kita Dan membela negara yang kita cintai Siap semuanya Satbir Satbir Falu ala nabi Ya itu sekian Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi bersabda dalam hadisnya Man kutila duna nafsih Bahwa syahid Barang siapa seseorang Yang terbunuh Bikiri hak tanpa ada kebenaran Dia dibunuh karena membela dirinya Maka dia termasuk orang yang syahidul akhirat Di akhirat dihitung sebagai syuhadat Itu kalau bela diri Bagaimana kalau dia membela Bagaimana kalau dia membela darah dari Rasulullah Demi Allah kami bersaksi Pada malam itu mereka begitu luar biasa Tanpa ada niat sedikit pun mereka untuk menyeram Dan kita minta Dan kita minta Sambutan Dari imam besar kita Panutan kita Habib Muhammad Rizik bin Hussein Mishihab Mudah-mudahan Beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dimenangkan perjuangannya Dijaga wahir batinnya Dijaga keluarga beliau dan semua para alim ulama Mudah-mudahan selalu dimenangkan perjuangannya oleh Allah Kami niat rupal alamin Kita mintakan langsung kepada imam besar kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wa salatu wa salamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa huwala Di hada almagam al-sharif Nualzi jami'ah ahli beyti al-mujahidin Al-shuhadat A'azam Allah ajrakum A'azam Allah azakum A'azam Allah L'abwatikum ajamayim Wa kataf Allah fi klubikum Sobran jameela Amin Ya Rabbal Alim Ahibba'il kiram Dalam kesempatan ini Saya ingin menyampaikan beberapa poin penting Untuk Segenap keluarga para syuhada Segenap pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam Segenap Segenap laskar aktivis dan simpatisan Front Pembela Islam Bahkan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia Yang pertama Bahwa Keterangan pers Secara resmi yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam Tentang Tentang kronologis Tentang kronologis penembakan yang terjadi Isinya adalah benar Sekali lagi saya sampaikan Kronologis yang sudah dibuat dan diserbar waska Ada Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam Saya memberikan kesaksian Sebagai salah satu saksi korban yang ada dalam kejadian Bahwa isi keterangan pers itu benar Yang kedua Yang ingin saya sampaikan disini Bahwa pada saat kejadian Pada saat kejadian Tidak ada satupun diantara kami Baik saya dan keluarga Maupun seluruh laskar pengawal yang begitu sedia Yang mengira Kalau yang melakukan pengejaran Mepet Mengganggu Adalah dari kepolisian Sama sekali Kami tidak pernah menduga Kami tidak pernah mengira Apalagi kami menuduh Yang kami tahu Mereka adalah orang-orang jahat Yang ingin menjelatakan kami Dan jumlah mereka bukan 1, 2, 3 mobil Banyak sekali mobil Saling sirih berganti Berupaya untuk maju ke depan Untuk bisa sampai ke mobil Habib Hanif Yang pergis ada di belakang saya Bahkan untuk bisa mencapai mobil saya Yang ada di depan Tapi dengan gagah luar biasa Para suhada kita Laskar-laskar pengawal yang paling belakang ini Sudah ada 2 mobil Luar biasa Mereka cerdas Mereka brilliant Mereka berani Mereka dengan begitu luar biasa Mengendalikan situasi dan kondisi Sehingga para penjahat tadi Tidak satupun yang berhasil Untuk mencapai Ini menunjukkan Bagaimana sigatnya mereka Cerdasnya mereka Pintarnya mereka Beraninya mereka Tanpa senjata Itu kedua yang ingin saya sampaikan Dan poin ketiga Bahwa tuduhan Kalau pengawal-pengawal kami Dipersenjatai adalah Fitnah besar Bohong besar Tidak ada satu pengawal kami Yang dipersenjatai Karena kami tidak pernah Menyira Sekali lagi Kalau kami akan Diperlakukan seperti itu Pengawal-pengawal ini Pengawal standar keluarga biasa Pengawal standar keluarga biasa Saya ada empat mobil Semua isinya keluarga Anak Mantu Sudara Cucu-cucu Kami semua ikut Ada tiga masih bayi Masih minum air susu ibu Dan masih ada yang empat Sudara yang dibawa lima tahun Bahkan yang dibawa tiga tahun Jadi benar Ya Kami sekeluarga Semua Sudah Nah jadi Yang ingin saya sampaikan disini adalah Para laskar ini mengawal Tugas mereka mengawal Bukan untuk mengganggu siapapun Jadi sudah benar Mereka melaksanakan tugas Ketika begitu banyak mobil Ingin menyalin Ingin Ingin membahayakan kami Mereka melakukan tugas Dengan sangat cantik Mereka tidak menjelakai orang Dengan sangat cantik Yaitu bagaimana mereka mengusir Satu persatu Mobil-mobil tersebut Sehingga tidak berhasil Masuk ke dalam rombok Dan subhanallah Ya akhwan Yang keempat Yang saya sampaikan disini Dengan takdir Allah Laulahu Tanpa mereka-mereka ini Para suhadah Mungkin kami sudah Digiring ke medan pembantai Yang mereka ringkanakan Allah mentakdirkan Sesuai dengan Kandat Allah subhanahu wa ta'ala Demi Allah Saya dan keluarga Siap setiap saat Untuk menghadapi Mati syahid Ya akhwan Tapi tidak akan pernah Mundur Serangkah pun juga Tidak akan pernah Takut Untuk menghadapi Segala ikaman Dan terok Maka itu Saya sampaikan segala ini Dengan raskar yang Mati syahid ini Mereka raskar yang Luar biasa Mereka raskar yang Setia Bahkan anda bisa dengarkan Dalam rekaman-rekaman Yang tersebar Yang tiral Dimana-mana Ya akhwan Bagaimana mereka Tertawa Sudara senang Begitu melihat Saya dan keluarga Semua sudah terbebas Dari kejalanan Begitu mereka melihat Saya dan keluarga Semua sudah berhasil Meluncur Keluar dari kejalanan Mereka senang Padahal sebentar Mereka akan dibantai Mereka digiring Ke medan pembantai Dan sampai saat itu Kami tidak pernah tahu Kalau mereka Yang melakukan pembantai Yang adalah Pihak kepolisian Kami tidak pernah tahu Kami tidak pernah sebut Kami tidak pernah menuduh Bahkan dalam keterangan Tes Dewan Pimpinan Pusat Front Pembelan Islam Masih dicantumkan Orang tidak dikenal Karena kami tidak berani Menuduh siapapun Tanpa bukti Kami tidak berani Menuduh siapapun Tanpa saksi Itu ajaran kesalah Tidak boleh kita menuduh Siapapun Tanpa bukti Dan saksi Tapi subhanallah Tekalah dari pagi Sampai siang Kami terahkan Laskar-laskar kerawak Dipimpin oleh pimpinannya Masuk ke setiap rumah sakit Di wilayah kerawak Masuk ke setiap kantor polisi Sudara di kerawak Menyakui bersih Itu jalan toh Sudara Setiap press area Didatangi semua Dalam rangka Untuk mencari Para suhada ini Dimana mereka Dimana mereka Tapi subhanallah Akhirnya Allah buka mulut Yang membantai Sudara Allah buka mulut mereka Allah buka mulut mereka Sudara Gak bisa mereka Sembunyikan Sudara Allah maha kuah Allah maha besar Allah maha kerasa Allah buka siang itu Kapol dan Metro Jaya Mengaku Kalau para penyerang Para penyerga Para penyelidikan Sudara yang kami Semula duga Mereka bagi Menjahat Sudara yang ingin Mencerakai kami Ternyata diakui Sebagai bagian Daripada penyelidikan Bagian daripada penyelidikan Pada Metro Jaya Bukan kami yang menuduh Mereka yang menaku Kalau mereka menutup Tidak pernah mengaku Sampai kapanpun kami tidak akan Pernah tahu Subhanallah Pertolongan Allah Hanya hitungan jam Sudara Allah buka mulut mereka Padahal logikanya Kalau mereka menutup Seumur hidup Kami tidak akan tahu Tapi Allah maha tahu Allah maha berkehendak Allah buka mulut mereka Sudara Allah buka Pengakuan mereka Sudara Sehingga sekarang Terang benderang Siapa para pelaku Penjahat itu Sudah Ini Poin-poin penting Yang ingin saya sampaikan Dan semalam Sudara kita Sudah membentuk tim Untuk memeriksa Secara utuh Bagaimana kondisi Daripada Enam jenazah Suhadakidah Saya sudah mendapatkan Laporannya secara lengkap Nah di pada saat yang tepat Akan kita agar akan Siaran pers Sekarak nasional Dan Saya sampaikan kepada semua Seluruh bangsa Dan rakyat Indonesia Kami akan menempuh Jalur hukum Sekarakat sedun Kami akan kejar Siapapun yang terlibat Dalam pembantai Ananya Kami tidak akan Biarkan mereka Tidur tenang Sampai mereka Lari ke lombang Semut Kami tidak Kami tidak Maka itu Saya minta Kepada seluruh Rakyat Dan bangsa Indonesia Tahan diri Sabar Kita hadapi dengan elegan Kita tempuh Prosedur hukum yang ada Karena kalau prosedur hukum Ini ditempuh dengan baik Insya Allah Semua akan terbongkar Siapa yang melakukan Pembantai yang di medan Lapangan Sampai siapa Yang menjadi otak Sudara yang mengatur Ini semua Akan terungkap Tapi kalau anda emosi Kalau anda berjuang Sendiri-sendiri Maka ini akan terkugur Tidak akan pernah terungkap Ya khawat Maka itu saya minta Sekali lagi Sabah Sabah Ada saatnya Ya khawat Ada saatnya Kita akan melakukan Perlawanan Ada saatnya Ada saatnya Ya khawat Suhada kita yang Tenang ini Sudara Mereka sudah melakukan Tugas di hati Menjaga Aba'in Menjaga ulama Dan mereka sudah Mendapatkan hadiahnya Dari Allah Mati Sebagai jahit Insya Allah Sahada mereka Diterima Alhamdulillah Dan sejajah Memang kami yang Meminta Keridoan dari Keluarga Masih nasib Untuk bisa Mereka dimakamkan Di kondok pesantren Agrokultural Markas Sariah ini Akan tetapi Salah satu Daripada Suhada kita Atas meminta Keluarga mereka Ibundanya Yang begitu Cinta kepada Sang Anak Di bawah rumahnya Dan di kubur Di rumahnya Jadi sekali lagi Mudah-mudahan Semua Suhada yang Enam ini Diterima Alhamdulillah Saya tidak ingin Berpanjang lebar lagi Tapi sekali lagi Bahwa DPP FPI sudah berkomitmen Dengan seluruh Ormas-ormas Islam Yang ada Anda bisa lihat Bagaimana Ormas-ormas Islam Sudah memberikan Pernyataan sikap Dan berbagai kalangan Dimana kita Kompak semua Satu kata Bahwa harus Dibentukin Pencari fakta Independen Yang melibatkan Semua elemen Yang melibatkan Komnas Han Amnesti Internasional Bahkan kami minta Juga Komnas Han Anak Untuk ikut berbuat Karena Di dalam Kejadian itu Ada Yaitu Tiga Bayi Dan masih Agak lagi Yaitu Empat Barita Ditambah Satu lagi Barita Dari salah-seorang Anak Kerabat kami Jadi pada Kejadian itu Tidak kurang dari Dua belas Wanita Tiga Bayi Dan Enam Barita Yang masih Berada Di bawah Usia Lima tahun Komnas Han Anak Tidak boleh Membiarkan Karena pada Saat Kejadian itu Ada Bayi-bayi Kami yang Ketakutan Karena Mobil itu Meluncur Tidak Wajah Tidak Selesai Dalam Goncangan Mobil tersebut Bayi-bayi itu Menangis Ibu-ibu itu Menangis Mereka Terteror Terteror Terimidasi Mereka Mereka Bukan Tidak Tidak Takut Ini Satu Teror Yang Buah Biasa Karena Itu Sekali Lagi Komnas Han Perempuan Komnas Han Anak Mereka Semua Harus Ikut Terima Tidak Boleh Ketidak Adilan Tidak Boleh Kedoleman Semacam Ini Dibiarkan Terjadi Di Negara Kesatuan Republik Indonesia Kalau Hari Ini Kejadian Satis Brutal Seperti Ini Bisa Menimpa Saya Bisa Menimpa Nalu Suhad Ilyehwan Maka Kalau Dibiarkan Besok Akan Bisa Menimpa Siapa Saya Warga Negara Indonesia Di Ini Makin Saya Agap Semua Elemen Bangsa Ini Dari Mulai Presiden DPR Dan Seluruh Institusi Secara Bersama Untuk Mengungkap Fakta Yang Sebenarnya Apa Yang Terjadi Di Balik Semua Ini Itu Saja Yang Saya Sampaikan Sekali Lagi Yehwan Malam Itu Saya Dan Keluar Lewat Dari Jum 10 Malam Kenapa Kami Lewat Dari 10 Malam Karena Kami Pikir Kalau Keluar Jum 7 Banyak Krodil Di Jalan Yehwan Lewat Dari Jum Sepuluh Supaya Jalan Agak 12 Atau Lewat Kami Sudah Sampai Di Tujuan Kami Suatu Tempat Peristirahatan Yang Memang Kocok Buat Kesehatan Kami Sedang Membutuhkan Sedikit Waktu Lagi Untuk Memulihkan Yaitu Tenaga Kami Kesehatan Kami Dan Selain Itu Sudara Kami Tidak Pernah Menyangka Kalau Perjalanan Kami Malam Itu Sebetulnya Sudah Diring Tanah Kami Tidak Lain Untuk Kami Tidak Menang Tujuan Kami Hanya Tempat Peristirahatan Sehingga Kalau Jam 12 Atau Setengah Satu Kami Sudah Sampai Kami Beristirahat Dan Subuh Kami Punya Pengajian Keluarga Baca Al-Quran Baca Hadis Baca Jikir Hanya Khusus Untuk Keluarga Kecil Kami Saja Untuk Anak Menantu Cucu Dan Untuk Babysister Yang Menemani Cucu Cucu Kami Itu Juga Untuk Beberapa Anggota Kelabat Kami Jadi Kami Tidak Pernah Menyangka Acara Yang Sebetulnya Begitu Sederhana Indah Sudara Ternyata Sedang Dikiring Kemes Akhirnya Kami Semua Selamat Berkat Apa Dengan Katir Allah Berkat Perjuangan Keenam Suhada Yang Dibu Tanpa Perjuangan Keenam Suhada Ini Mungkin Kami Saat Ini Tidak Bertemu Anda Lagi Sampaikan Sekali Lagi Kepada Keluarga Para Suhada Keluarga Para Suhada Anda Semuanya Harus Bersabar Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ridok Kepada Keputusan Allah Dan Jangan Khawatir Keluarga Anda Yang Kembali Kepada Allah Ini Mati Sebagai Syahid Allah Akan Masukkan Mereka Kedalam Surganya Dan Allah Akan Berikan Kepada Mereka Telah Safaan Untuk Menolong Seluruh Anggota Keluarga Bisa Dimasukkan Kedalam Surganya Itu Saya Ingin Sampaikan